Salah satu metode marketing yang sangat-sangat menarik sekali buat dipelajarin itu kita kenal sebagai namanya funnel marketing dan sebenarnya kalau kita bicara tentang funnel marketing itu ada beberapa hal yang mungkin Anda masih asik banget dengan hal ini atau mungkin Anda baru mulai belajar tentang gimana sih sebenarnya yang namanya funnel marketing gimana cara implementasinya, detail-detailnya seperti apa, fungsinya kayak gimana, cara ngertinya kayak gimana dan sebetulnya itu yang akan kita bahas dalam video kali ini dan sebelum kita masuk ke videonya, salam kenal, nama saya Niko dari Upgraded.id tempat Anda bisa belajar digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk mengembangkan bisnis Anda sendiri dan boleh kita bicara tentang apa itu sebetulnya namanya funnel marketing dan di sini saya mau bicara juga dengan mengkerti tangan dengan namanya funnel map apa sebetulnya funnel map dan funnel marketing bagi Anda punya bayangan gitu ya dari apa yang kita lakukan by the way, saya sendiri adalah funnel analytics certified which is sesuatu yang mungkin agak asik Anda pernah dengar tapi nanti saya akan share ke Anda juga tentang secara konsep apa yang saya lakukan sebagai funnel strategist dan lain-lain anyway, kalau kita bicara tentang digital marketing funnel terutama gitu ya konsep utamanya adalah sebetulnya bentuknya seperti corong jadi funnel itu adalah corong ya basically, jadi yang namanya funnel itu adalah corong ini bentuknya corong bawah dimana sebetulnya bagian yang teratas dari sebuah corong itu memang dia yang paling besar porsinya semakin ke bawah semakin kecil itu yang disebut dengan marketing funnel sebetulnya dimanfaatkan oleh pemasar sebetulnya untuk memetakan dan menggambarkan gitu ya pemetaan-pemetaan strategi pemasaran agar dia bisa lebih efektif, lebih efisien untuk setiap jenjangnya sebetulnya beberapa ada yang memanfaatkan digital marketing funnel dengan tiga konsep yaitu top of funnel, middle funnel, kemudian bottom funnel ada juga yang model-model seperti itu ya tapi walaupun secara konseptual mirip-mirip sebelumnya dimana stage atau tingkat-tingkatan ini biasanya gak terlalu selisih jauh ya tetap gimana pun setiap bisnis akan butuh yang namanya fase awareness agar ya bisa dikenalkan kebanyak orang kemudian mulai ditemukan, kemudian mulai orang berinteraksi dengan direct bisnisnya gitu ya terjadilah penjualan dan kemudian bagaimana setiap penjualan terjadi kemudian bisa mendatangkan repeat order gitu ya mungkin bisa dapat referral dan lain-lainnya artinya funnel marketing secara konseptual adalah sekali lagi bentuk corong yang menggambarkan proses perjalanan dari seseorang customer gitu ya sampai menjadi langganannya sebuah bisnis kayak gimana secara konsep sebenarnya kayak gitu walaupun pecahan dari masing-masing setiap stage itu akan luar biasa sekali kompleksitas dan banyak atau jumlah entity-nya tergantung dari masing-masing bisnis dan industri tentunya tapi ya gak jauh-jauh dari tadi ya kalau saya bilang ceritain ya proses dari yang namanya funnel itu pasti ya kita akan mendrive traffic agar orang itu bisa engage dengan kita kemudian mulai ada yang namanya mungkin sign up mungkin ada yang namanya kontak ke whatsapp intinya jadi prospek, jadi leads jadi penawaran yang kita bisa kasih ke mereka karena mereka udah tertarik dengan apa yang kita tawarkan gitu ya kemudian mulai terjadi penjualan dan sekali lagi dia bisa repeat order jadi ini proses ke bawah yang secara ideal biasanya ya traffic pasti lebih banyak daripada orang yang tertarik orang yang tertarik mungkin tidak semuanya juga akan tertarik untuk order gitu ya dan tidak semua orang yang order beneran akan transfer dan semua yang menjadi customer kita belum tentu juga akan otomatis semuanya pasti beli lagi dari kita kadang-kadang gak seperti itu makanya dibentuk dalam bentuk funnel seperti ini jadi secara konseptual funnel marketing adalah yang kerangka pemasaran atau sebagi pemasaran yang sifatnya pemetaan berdasarkan corong seperti ini gitu ya nah hal yang saya pengen membawa Anda hal yang lebih deep lagi sebetulnya bicara tentang ya digital funnel map dimana kita akan memanfaatkan teknologi gitu ya tools-tools yang bisa membantu kita untuk melakukan pemetaan itu dimana saya ingin kenal Anda namanya adalah funnel ethics funnel ethics dimana sebetulnya bicara tentang funnel ethics ini mungkin saya akan coba bukain Anda dulu ya jadi Anda bisa buka di go.upgradedready.funnalytics dimana Anda bisa mendapatkan account trial free Anda bisa coba gitu ya untuk login disini dan sedikit saya jelaskan tentang apa itu funnel ethics ini adalah tools yang bisa membantu kita untuk memvisualisasikan gitu ya yang namanya customer journey dimana customer journey bisa mewakili dari funnel yang kita bangun sebetulnya dimana ini sudah banyak digunakan ya dimana hal yang saya suka adalah selain dari mapping dia bisa juga memiliki namanya centralistic analytic dimana itu bisa membantu kita intinya Anda bisa trial sendiri Anda bisa coba sendiri jadi ada free trial 14 days Anda bisa coba dan kalau kita masuk ke dalam sebetulnya saya pengen jelasin ke Anda tampilannya kurang lebih seperti ini saat Anda nanti buat gitu ya saya punya real account dimana saya memang bayar di funnelytics gitu ya untuk menggunakan ini dan saya sudah pakai funnelytics kurang lebih sekitar 5 tahunan per sekarang gitu ya jadi saya cukup banyak punya funnel tapi saya nggak bisa kasih lihat Anda ya karena memang ada beberapa funnel client yang saya miliki di sini jadi saya akan share Anda dimana yang saya akan share Anda lebih satu workspace yang memang isinya kosong gitu ya seperti ini kita bisa buat namanya canvas di sini dimana canvas di sini sebetulnya kita bisa buat misalnya demo funnel map business misalnya jadi ini biasanya Anda bisa buat pakai nama sendiri dimana nanti nama funnel map itu biasanya akan sekali lagi funnelytics itu bisa memetakan hal-hal kayak gini jadi dalam funnel biasanya kita akan memetakan ada beberapa part ya satu tadi adalah awareness awareness itu apa sih ya yang pasti awareness adalah misalnya saya akan gambar ini kayak gini ya awareness oke kemudian ada lagi kita tahu tadi stage yang umum adalah consideration kemudian ada juga phase yang namanya conversion kemudian ada lagi yang namanya retention jadi biasanya konsepnya kayak gini ya dimana sekali lagi kalau funnel biasanya adalah awareness biasanya akan lebih banyak daripada orang yang meng-consider kemudian conversion dan seterusnya sebetulnya bayangannya kayak gitu nah untuk menggambarkan atau membuat namanya funnel map secara real kita biasanya harus memahami bahwa peta-peta ini tuh akan perlu dibuat dulu ya disini saya akan coba oke kami bentar ya saya coba ini number layers ini kita gak pake sih ya ini kita gak pake sih ya jadi gini konsep pertama yang kita tahu dari sebuah bisnis adalah kita biasanya akan menentukan dimana main target dari kita biasanya ya pasti diwakili sebagai namanya graphic sources by the way saat Anda pengen ases ini sekali lagi Anda bisa cek link yang ada di layar Anda ya go.abrik.drandy slash fatalities kemudian Anda bisa sign up sesuai dengan ya apa yang dibutuhkan disini saya gak akan terlalu banyak ini ya saya gak akan terlalu banyak demo yang Anda untuk buat account-nya disini sekali lagi di dalam map seperti ini nanti kita akan bisa buat beberapa aspek yaitu ada tab sources pages action offline ini agak jarang kita pake gitu ya tapi boleh untuk memetakan sekali lagi kita akan perlu buat kayak gini dulu dalam peta gitu ya baru nanti kita akan mulai pikirin nih awareness yang kita akan pake dalam bisnis kita tuh apa aja sih sebetulnya gitu misalnya gitu ya kita akan pake misalnya facebook atau instagram misalnya saya akan pake kita punya channel adalah instagram kemudian kita juga punya channel facebook misalnya kemudian apalagi Anda pake tiktok let's say kayak gitu kemudian ada apa lagi kita mungkin juga nih beriklan di google ads misalnya kayak gitu nah hal ini adalah face dimana kita kenal sebagai nama awareness itu adalah sumber dimana kita berpromosi kalau misalnya Anda juga punya offline activity saya akan sangat-sangat menyerangkan juga Anda memasukkan misalnya adakah orang yang cold call telepon ke orang-orang baru gitu ya karena berapa bisnis bisa jadi ada hal kayak gitu atau misalnya ada nih ternyata yang sifatnya berkunjung untuk ngadain meeting bisa jadi it's okay semua perlu dipetain kenapa karena sekali lagi ini adalah business map kita gitu ya funnel map bisnisnya kita nah kemudian di phase berikutnya adalah saya biasanya akan masuk di phase consideration consideration ini apa yang kemudian orang lihat pada kebanyakan case gitu ya kalau kita lihat di bagian sini consideration itu ada fase dimana di bagian discovery consideration jadi dari banyak funnel banyak digital marketing funnel atau misalnya marketing funnel kita bisa tahu bahwa yang namanya fase consideration itu dimana saat orang-orang yang ada di instagram dan segala macam kemudian tertarik untuk klik lihat halaman kita lebih lanjut biasanya kayak gitu nah pada fase ini biasanya tergantung apa yang di consider misalnya fase consideration tertentu ada beberapa bisnis yang oh misalnya dari instagram saya lariinnya ke shopee misalnya oke dimana di shopee atau misalnya ada juga yang pakai tokopedia atau mungkin ada beberapa yang misalnya oh enggak saya punya website website misalnya misalnya disini ya berarti bisnis a misalnya gitu atau bisnis a dot com misalnya gitu ya ini ada website kemudian ada apa lagi ini mungkin saya lebih gampang untuk masukannya kayak gini aja ya saya duplicate kemudian saya masukin di sini shopee kemudian biar lebih besar ya iconnya kemudian saya masukin tokopedia misalnya seperti itu kemudian ada juga yang bentuknya whatsapp misalnya kayak gitu oke consideration adalah mereka yang chat kita di whatsapp misalnya kayak gitu nah kemudian kita perlu petain nih kemudian dari masing-masing platform tadi idealnya mereka kemana nah disini ada satu lagi kalau tiktok mungkin anda punya apa lagi nih mungkin anda punya tiktok shop misalnya tiktok shop it's okay oke misalnya kayak gini ya dimana anda tahu bahwa oh masing-masing ini tuh ada flow-nya sendiri nih misalnya oh dari instagram biasanya saya arahin ke shopee misalnya tapi di instagram saya juga ada nih ngarahinnya ke tokopedia sebaliknya sama di facebook juga ada nih saya arahin ke tokopedia dan shopee sedangkan tiktok saya cuma ngarahin misalnya ke tiktok shop google ads karena butuh website saya arahin ke website ini contoh ya teman-teman ya kemudian dari oke ini saya buat kayak gini ya kemudian google ads karena gak bisa direct whatsapp ya saya gak ke direct whatsapp oh tapi ternyata dari instagram saya juga ada loh yang whatsapp misalnya gitu it's okay maka yang penting adalah kita bisa petain dulu gitu ya nah ini berarti saya akan buat agak lebih tinggi biar lebih nyaman kita liatnya oke kemudian phone meeting biasanya misalnya gitu ya biasanya oke saya buat kayak gini biar anda kita lebih gampang gitu ya kemudian dari phone karena ini bukan awareness ya tapi lebih ke googling misalnya jadi kita buatnya oh biasanya meeting itu adalah dari googling nih kita googling dulu nih baru ketemu habis telepon gitu ya nah meeting mungkin gak langsung meeting tapi lebih ke misalnya habis di telepon baru ada meeting gitu ya berarti ada consideration yang gak langsung ke penjualan gitu ya nah di fase ini kita udah sedikit banyak menggambarkan tentang funnel dari bisnis kita dimana ada instagram facebook tiktok google ads lari ada bisa jadi whatsapp gitu ya mungkin saya pindahin disini biar lebih gampang liatnya jadi instagram facebook tiktok google ads ada google searches pencarian biasa gitu ya kemudian ada shopee tokopedia tiktok shop dan website gitu ya mungkin saya sini tulisnya website aja ya website biar kita lebih nyaman ngomongin jadi ada website dimana ini adalah orang yang klik ke dalam masing-masing ini baru klik ya baru klik itu kemudian kita anggap sebagai orang yang meng-consider orang yang lihat posting kita kemudian tertarik dengan produk kita dia kliklah shopee dia kliklah tokopedia dia kliklah whatsapp misalnya ya bisa jadi hal kayak gitu yaudah gak ada masalah sampai disini kemudian kita juga perlu tau nih oh konversinya kemudian terjadinya dimana penjualan terjadinya dimana sih gitu ya pada case kita oh di shopee ini terjadi di shopee dong yaudah berarti shopee-nya saya akan tarik ke bawah lagi kenapa? karena dia bukan fase consideration saja tapi dia mewakili namanya conversion kemudian ini sama nih kemudian oh ini adalah tokopedia juga langsung conversion tiktok shop juga langsung conversion di whatsapp ini bisa jadi leads gitu ya kemudian ternyata di website itu misalnya nih misal pada banyak oh website-nya cuma landing page landing page-nya tapi larinya ke whatsapp misalnya maka yaudah kita arahin ke whatsapp berarti ada fase consideration seperti ini gambarnya oke disini masih sifatnya phone meeting ya misalnya gitu ini masih consideration kemudian disini oh misalnya disini konversinya terjadi akhirnya di whatsapp misalnya kayak gitu bolehkah kayak gini gambarnya jawabannya boleh gak ada salah gak ada yang salah jadi whatsapp disini boleh gak ada beberapa gambar gini menurut saya sih fine fine saja gitu ya jadi gak ada pengaruhnya gitu ya jadi anda bisa buat kayak gini anda bisa juga gambar kayak gini juga boleh jadi whatsapp jadi whatsappnya ada juga whatsapp yang sifatnya konversi terjadi pada whatsapp oke nah sampai disini tentu kita bisa lihat bahwa oh sekarang kita punya gambar ada instagram facebook tiktok google ads google ada flow misalnya kita terus apa dong yang bisa kita lakukan kemudian gitu ya nah dari sini kita gak ngeliat ada aspek namanya retention retention ini berlakunya di apa nah ini kan kosong maka kita harus buat nih ada gak yang namanya pembuatan CRM apakah ini ada masuk database kemudian orang-orang yang di Shopee kita orang yang masuk di Tokopedia kita orang yang masuk di tiktok shopnya anda gitu ya apakah ada sistem database dimana database ini kemudian menjadi informasi misalnya kita akan kirim broadcast misalnya ini saya buat kayak gini ya oke jadi dari kita buatnya dari bawah aja ya biar tidak oke nah ini misalnya saya buat kayak gini ya agar lebih gampang saya buat dia gak ke bawah muter aja jadi misalnya gambarnya kayak gini maka kita tahu bahwa saat kita faster retention maka ada pengumpulan database yang database itu dikumpulkan dalam whatsapp yang kemudian nanti kita akan follow up dan tawarin ke website-nya kita dari website muter lagi ke whatsapp terjadi whatsapp whatsapp muter lagi ke whatsapp gitu ya website lagi whatsapp lagi muter lagi sehingga kita tahu oh ternyata yang namanya bisnis kita itu petanya kayak gini nah sekarang tinggal gimana cara optimasiin gimana nih performan dari instagram yang klik ke shopee yang klik ke tokopedia yang klik ke whatsapp mana yang lebih bagus oh ternyata kita ketemu nih yang bagus adalah shopee maka bisa memikirkan cara gimana caranya oh membuat kampanye-kampanye tentu di instagram spesifik ke shopee ternyata ditemukan saat kita bercampane di facebook ternyata tokopedia lebih rame misalnya kayak gitu nah dari peta inilah sekali lagi ya dari yang namanya funnel map ini kita sekali lagi bisa memahami oh bahwa bisnis kita tuh kayak gini ya sirkulasi dan segala macemnya ini tuh perlu kita desain sekali di awal kenapa karena kalau kita bisa peta ini nih kita akan lebih mudah untuk melihat mana celahnya mana yang lebih bagus mana alokasi yang lebih baik mana yang lebih oke nah jadi menggambar seperti ini ya funnel marketing map kalau saya sebutnya funnel map itu akan sangat-sangat membantu sekali untuk bisa bisa citar gambar ini mana oh ternyata saya masih belum punya tiktok nih saya belum punya google ad saya belum punya youtube ad saya belum punya linkedin saya belum punya facebook ad saya belum punya instagram ad saya belum punya apa apa gitu ya jadi kita akan bisa punya gambaran yang luas gitu ya kenapa saya bilang saya suka dengan aplikasi atau tools teknologinya fanalytics selain dari satu secara visualisasi dia sleek sleek itu rapi ya enak dilihatnya hal yang saya suka adalah ini bisa dibawa way further than this maksudnya way further adalah saya akan kasih contoh buat anda but ini tuh real terjadi di case saya anda bisa lihat disini ini adalah real terjadi di bisnis saya dimana anda bisa lihat nih source of trafficnya jadi adalah kata awareness dimana disini saya bisa lihat nih oh ternyata flow bisnisnya saya gitu ya dari flow yang saya atur di bagian bawah itu ternyata gak perform misalnya kayak gitu kemudian saya ngatur di part-part tertentu oh misalnya disini gak perform disini anda bisa lihat nih bahwa satu flow ini ada mendatang selama 30 hari terakhir 30 hari terakhir ada 1700 orang melalui source tertentu masuk ke sini 600 orang mengunjungi halaman ini ternyata 11% atau 200 orang saja yang kemudian lari ke halaman order page berarti dia klik halaman order dari halaman order ada 13% yang ternyata menyelesaikan halaman order kemudian dari 13% tadi ternyata ada 43% yang mengkonfirmasi pembayaran kemudian dari konfirmasi pembayaran 40% yang melakukan akses ke member area atau tempat dia download artinya teman-teman paham bahwa ternyata flow ini jalur ini itu berkontribusi 11% rasionya ada di tempat lain yang cuma 7.9% ada juga yang cuma 33% ada 30% 112% ke dalam flow ini secara kontribusi sorry ini bagiannya yang ini jadi ring luar ini di bagian atas jadi kita compare dua ini katakan yang ini ada 11% 7.92% yang ini ada yang 8% karena yang ini juga 8-22% yang ini ada yang ini 31% dengan source trafficnya yang 45% dari sign up webinar inti utamanya adalah saat kita bisa memetakan ini secara real seperti ini kita bisa mengatur dan non-design bisnis kita seperti apa flow-nya berjalan dan sekali lagi ini real menggunakan data data analytics yang dimana diintegrasikan kepada website dan kemudian dia tracking visitor-visitor website yang ada pada bisnis ini dan sehingga di sini saya tahu oh ternyata yang paling bagus ini merah gak terlalu bagus ya kontribusinya paling bagusnya yang hijau yang hijau yang kuning itu yang medium sehingga sekali lagi saya bisa tahu nih secara langsung bahwa oh bisnis saya itu bagus melalui flow ini dulu nih pertama karena ini optimal sekali oh yang ini kurang bagus maka alokasi budgetnya kita akan geser agar dia lebih optimal jadi satu fase yang simple seperti ini akan bisa membuat memberikan kita ya pandangan bahwa oh ternyata kita bisa buat nih map yang lebih besar dan saat kita punya map yang lebih besar kita punya data real time analytics akan sangat membantu kita mengambil keputusan bahwa oh saat kita memiliki data-data real ini kita bisa sangat-sangat-sangat cepat melakukan adjusting-adjusting dan melihat ya month to month-nya bulan per bulan minggu per minggu mana sih yang harusnya kita lebih optimalkan jadi kurang lebih itu sedikit banyak bayangan gitu ya bahwa bicara tentang namanya funnel marketing kemudian namanya funnel map dengan technology funnelytics atau tools funnelytics itu sangat membantu sekali dan kalau memang anda bingung toolsnya anda bisa cek lagi di link bawah ya go.appleder.id slash funnelytics kalau memang anda mau coba trial toolsnya feel free dan saya akan sangat encourage anda banget untuk mencoba melakukan funnel map kenapa sekali lagi dengan funnel map visualisasi seperti itu akan benar-benar membantu anda membuka pandangan real gitu ya dan melakukan evaluasi itu jadi jauh lebih mudah juga karena akhirnya kita buat line per line line per line line per line ini bagus gak ini bagus gak bagus gak bagus gak jadi seperti itu sangat-sangat membantu sekali di bisnis saya sendiri gitu ya jadi hopefully bisa juga berlaku di bisnis anda dan kurang lebih itu sedikit banyak yang saya bisa yang saya pengen bagikan terkait dengan funnel marketing biar anda paham apa itu funnel marketing dan juga bicara tentang hal yang teknis sekali atau ya bukan teknis banget ya bicara tentang hal yang lebih depth lagi dengan implementasinya pada tools-tools atau teknologi-teknologi yang memang bisa membantu anda untuk memang memahami ini lebih dalam lagi dan sekali lagi itu aja dari saya kalau memang anda punya respon anda punya komentar punya masukan punya ideas tentang topik apa yang mungkin menarik buat kita bahas feel free untuk tulis di komen dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel ini untuk bisa dapatin video-video terbaru kita seputar digital marketing digital technology dan juga digital automation dan itu aja dari saya Niko pada video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati